Kita harapkan semuanya bahwa ke depan tidak ada riak-riak, tidak ada perselisihan, tidak ada perpecahan. Kami datang di sini dalam rangka kampanye damai. Untuk itu, saya sebagai bakal calon nomor 1 bersama dengan calon wakil saya, Erwin Baraba, sudah punya tekat bahwa saya ingin menciptakan kondisi pilkada Kabupaten Ruhu yang sejuk, terpit, aman, damai, dan bermartabat. Kami bersama Bapak Agus Salim dan Erwin Baraba menghimbau kepada kita semua, agar kiranya kampanye ini damai, sejahtera, dan sentosa. Tidak ada riak-riakan, ini cuma persoalan dinamika. Kalau sejatinya, siapapun yang terpilih, maka yakin dan percaya itulah yang paling terbaik di antara yang terbaik. Jadi saya harap kepada pendukung saya, mari kita berkampanye damai, bersosialisasi damai, karena semua calon yang ada di Kabupaten Ruhu ini adalah keluarga. Oleh karena itu, ya, karena pada kita semua, ya, berteriak, ya, si tageng-tageng boleh saja. Tetapi jangan sampai kita ada pisik. Janganlah baku hadang-hadang di jalan. Ya, karena tentara di barangkali yang mau jadi bupati. Pasti yang jadi bupati, tiap banyak sorangnya nanti. Satu rumpun berkelahi untuk calon bupati. Dan belum tentu endingnya bagus. Bahwa saya pemilihan ini hanya lima tahun. Paling lama sepuluh tahun. Tapi kebersamaan, kebersatuan kita, dan kekeluargaan kita ini sampai kapanpun harus tetap dijaga. Maka dari itu, pada kesempatan hari ini, kami bukan hanya mendukung, Tapi kami punya kewajiban untuk hadir dan untuk menjadi barometer ataupun menjadi percontohan calon yang menjunjung tinggi kampanye damai di Kabupaten Ruhu. Pilkada ini bukan hanya sekedar mau melahirkan orang yang menang atau kalah. Pilkada ini harus melahirkan kepemimpinan yang profesional, yang siap bekerja untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Ruhu, Dan membawa kemajuan kesejahteraan lima tahun ke depan. Saya kira keluarga semua, suasana kekeluargaan ini harus kita jaga sama-sama. Tidak lama lagi tahapan. Nomor satu, keluarga. Pendukung nomor dua, keluarga. Pendukung nomor tiga adalah keluarga. Kita ini kampanye damai. Antinya kita datang di sini memberi contoh. Kita diadakan kampanye damai. Karena bukan orang lain. Untunglah, bukan orang lain yang masuk calon. Kalau orang dari dormi calon, kita mau begini. Aduh. Lihat nanti. Kalau kita ada yang lolos, pasti gini. Tapi kita ini orang anak bersahabat. Pasti mempuncari.